Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun, hari Selasa 19 Desember 2023 Doa itu menumbuhkan harapan Kutipan dari Injil Lukas, bab 1, ayat 18 Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya Sobat Katolikana Pernahkah Anda dihadapkan pada tantangan dan rintangan Yang tampaknya tidak dapat diatasi Ketika menghadapi situasi seperti ini Seringkali kita cenderung melihat pada keterbatasan kita sendiri Rasanya menjadi hal yang mustahil untuk kita selesaikan sendiri Hal ini seperti kisah Zakaria ketika ditemui oleh malaikat Gabriel Dia merasa ragu dan bertanya-tanya Bagaimana mungkin ini terjadi Apakah aku cukup kuat untuk menghadapinya Zakaria meragukan janji Tuhan Yang diucapkan melalui malaikat Gabriel Dia melihat keterbatasan dirinya Umurnya yang sudah lanjut Dan kondisi istri yang juga tidak memungkinkan Tapi melalui peristiwa ini Kita dapat belajar tentang kekuatan doa Dalam menumbuhkan harapan Zakaria awalnya mungkin merasa putus asa Tetapi ketika ia kemudian menerima janji Tuhan Dan mengizinkan harapan untuk tumbuh di dalam hatinya Keajaiban pun terjadi Meskipun situasinya tampak tidak mungkin Kelahiran Yohanes Pembaptis menjadi bukti Bahwa doa itu mampu mengubah segalanya Sobat Katolikana Ketika kita merenungkan doa sebagai alat untuk berkomunikasi dengan Tuhan Kita menyadari bahwa doa bukan hanya serangkaian kata-kata Doa adalah ekspresi hati yang tulus Yang membawa kita lebih dekat kepadanya Doa membuka pintu untuk menerima harapan Yang berasal dari iman Sama seperti Zakaria Mari kita belajar untuk tidak terlalu fokus pada keterbatasan dan keraguan kita sendiri Sebaliknya berbaliklah kepada Tuhan dalam doa Doa itu seperti benih harapan Yang ditanam dalam tanah hati kita Ketika kita berdoa dengan keyakinan Kita memberikan ruang bagi Tuhan Untuk bekerja melampaui apa yang kita pikirkan atau bayangkan Setiap doa yang tulus Pasti akan dijawab oleh Tuhan Dengan caranya yang maha bijaksana Doa itu adalah panggilan kepada kita Untuk membuka diri terhadap keajaiban Menggantikan ketakutan dengan kepercayaan Dan membiarkan harapan tumbuh di dalam hati kita Melalui doa Kita dapat mengalami kehadiran Tuhan Yang membimbing kita melampaui segala keterbatasan Dan menghidupkan harapan yang baru dalam kehidupan kita Yakinlah bahwa doa memiliki kekuatan Untuk menumbuhkan harapan Bahkan di tengah-tengah keterbatasan Dan keraguan kita Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan kami bersyukur Engkau selalu memperhatikan kami setiap waktu Engkau selalu hadir melalui berbagai cara Bahkan melalui berbagai hal Yang kelihatannya tidak mungkin Semoga kami memiliki iman Yang selalu membimbing kami Untuk memahami dan menjalankan kehendakmu Sebab engkau lah Tuhan dan pengantara kami Kini dan sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun Bisa Anda simak di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda